Calon Wakil Bupati Manokwari nomor urut 1 Moses Rudi Timisela didampingi sang istri terlihat mencoblos di TPS 31 Reremi Permais 1. Calon Wakil Bupati Manokwari nomor urut 1 Moses Rudi Timisela didampingi sang istri menikuti pencoblosan di TPS 31 yang berada di kompleks Reremi Permais 1. Tampak keduanya sebelum memasuki TPS terlebih dahulu Rudi bersama sang istri mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, pengurusan suhu tubuh dan menggunakan sarung tangan sebelum masuk ke bilik suara. Kedua Nekries Ditemui oleh wartawan Usai Mencoblos, calon wakil bupati Manukwari nomor urut 1, Moses Rudi Timisela, mengapresiasi antusias dari masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih. Kata Rudi, antusias pemilih cukup tinggi untuk menyalurkan ak suara mereka demi mencari sosok pemimpin kepala daerah yang benar-benar tepat. Saya kira ini antusias masyarakat untuk menjalankan amanat konstitusi sebagai warga negara cukup tinggi, dibuktikan dengan jam 7 pagi lagi. Masyarakat sudah berbondong-bondong ke TPS dan sampai saat ini yang saya lihat TPS berjalan baik untuk protokol kesehatan. Ada selu tangan, masker, cuci tangan, dan berjalan baik untuk protokol kesehatan. Dan kami juga kekantrian semua baik. Sementara itu daftar pemilih tetap DPT yang ada di TPS 31 RTV per Mai 1 sebanyak 403 orang. Tetapi ini merita per satisfied 뒤. Sampai jumpa di tempat dari kKI BPP yang di depan dan pemotong-kKI Biko KDI. Tidak datang ke rumah sakit.